racikan pakan buat jongkangan bahan halo sobat kicau dimanapun ada berada oke ya di video kali ini adalah satu hari setelah kita beli jongkangan biru ya bro gimana kondisinya dia sekarang apakah sudah makan fur apakah dia mau makan apakah dia sehat kita lihat videonya bareng-bareng ya teman-teman kita amati bersama semoga kedepannya dia bisa kacor oke teman-teman ini dia burung jongkangan birunya ya bro yang sebelah sini jantan yang sebelah sini betina jadi dilihat dari kebiasaan dia atau gaya hidup dia bukan gaya hidup lah ya intinya dia kayak cenderung bingung apa ya bro enggak sih bukan bingung ya dari postur tubuh dia kelihatan sehat ini si jongkangan betina dan si jantan juga masih sehat mungkin ya karena saya baru pertama emang tipikal burung jongkangan itu kayak gitu bro pendiam bro untuk jongkangan ini ya beda dengan jongkangan yang coklat itu terlalu agresif ya dia bahan satu hari itu masih sana kesana kemari kesana kemari cuman ini kalau jongkangan biru ini pada diam tuh kayak gitu oke ya itu dari kebiasaan dia itu kayak gitu terus yang kedua kita lihat dari kotorannya teman-teman dari kotorannya masih terlihat putih-putih ya ini putih dan disana juga putih itu menandakan dia hanya mengkonsumsi ulatnya bro jadi dia si jongkangan ini belum menyentuh furnya tapi ada sedikit yang berwarna agak kuning-kuning coklat kayak gitu di bagian kotorannya mungkin karena dia baru makan furnya juga sedikit ya bro sayang sekali ya bro ini kandangnya hitam jadi si jongkangannya kurang terlihat jelas ya ini yang hitam yang jantan tuh kelihatannya gelap kan ya oke ya teman-teman nih dilihat dari kotorannya ini dia masih putih semua jadi dia itu belum makan furnya bro tapi ya Alhamdulillah ya untuk hari pertama dia masih mau makan dan masih buang kotoran insya Allah kedepannya dia bisa hidup di kandang kayak gitu bro sekarang kita coba akan mandikan ya bro mumpung masih pagi dan udara belum terlalu panas nanti kita bisa coba untuk menjemurnya bro oke bro sebelum kita mandikan si jongkangan biru dan coklatnya ya bro kita ada masalah sebentar ya bro ini ada masalah ya jadi furnya itu berantakan di bawah sini nih di bawah tepok ya nih kenapa ya bro bisa seperti itu itu masalahnya gampang ya bro jadi si jongkangan ini sudah makan fur cuma kemarin ya saya kasih ulat di cubuknya ulatnya sedikit otomatis di jongkangan ini kan nyarinya ulat di cubuk itu ya bro solusinya mudah ya bro kalian tambah cubuk satu lagi yang khusus buat ulat kayak gitu itu ya bro itu pengalaman dari saya nih kayak gini oke teman-teman setelah kita semprot si congkangan itu sampai basah ya bro karena disini masih di pagi hari ya belum ada jam 10 kita jemur tapi ingat ya teman-teman kita jemur hanya sebentar ya untuk menghangatkan badannya setelah itu kita tarik dan kita taruh di rumah atau dicantelkan ya biar dia dapat angin kayak gitu bro gak perlu dijemur terlalu lama teman-teman oke selanjutnya kita akan campurkan extra fooding dan fur biar si congkangan cepat ngefur racikan pakan buat congkangan bahan oke bro ini kita akan coba racik ya bro pakan buat congkangan bahan yang telah kemarin saya berhasil ya bro hanya dua hari si congkangan coklat saya sudah mulai ngefur dan kita akan terapkan cara yang sama di congkangan biru ya bro caranya mudah bro pertama ya siapkan sedikit fur ya bro sedikit aja ini untuk satu hari kurang lebih dan ini ya bro ini kita campur pakai ini kita campur pakai keroto kerotonya juga lebih sedikit tentunya daripada si fur gunanya buat apa otomatis ya burung bahan itu kan makannya paling baik itu kan keroto kalau enggak extra fooding lah ya belum fur ya nah ini dikasih kerotonya sedikit kenapa karena setelah kerotonya habis dia akan mencoba memakan furnya kayak gitu teman-teman seperti itu ya bro ini sedikit saja nih bro segini bro pakai cubuk yang ini kita taruh sedikit nah segini teman-teman sedikit kita coba goyangkan nah kita kayak gini kan otomatis dia tercampur dia tercampur ya bro dan ada cara yang lebih efektif lagi biar kerotonya nyampur sama fur ini bro ini kerotonya kita embunin pakai semprotan yang tadi ntar coba kita nah ini bro kita embunin ini ya kita embunin nah otomatis kerotonya basah kita caru di fur furnya kecampur sama keroto kayak gitu teman-teman oke seperti itu teman-teman tipsnya selamat mencoba ya ini furnya tadi yang sudah kita racik oh ya untuk tadi saya lupa ya ini hanya untuk satu hari ya bro nanti sore kalian pantau siapa tahu sudah habis semuanya takutnya besok lupaan malah kasihan jongkangannya kelaparan ya bro oke kita akan pindahin jongkangan biru ini masuk ke sangkar besi ini selamat menikmati